Hai selamat malam Selamat pagi Selamat siang sahabatku semua serabutan channel dimana keberadaan nah untuk kali ini bagaimana mania smps ah saya kembali lagi untuk merevisi sebuah PCB di hadapan saya sudah ada sebuah PCB smps fullbrick pfc ya ini desain baru yang mana mungkin saja teman-temanku semua ada sudah melihat dan PCB ini di Facebook ya pasnya ini adalah karya atau desain dari Mas Bagus Mahardika seperti itu Nah untuk PCB ini memang untuk dimensinya agak besar ya ketimbang smps yang kemarin pada ramping ini memiliki desain ukuran PCB 33x13 seperti itu menggunakan PCB fr4 ya single layer Hai namun di sini jika kita lihat bahwasannya PCB ini memang sepertinya Mas Bagus Mardika hati-hati ya dalam tata layoutnya jadi untuk teman-temanku yang mungkin berencana untuk merakit sebuah smps ya dengan PCB yang ada di pasaran mungkin ini bisa menjadi referensi atau acuan Hai silahkan teman-teman untuk ah menghubungi Mas Bagus Mardika beliau yang memiliki untuk PCB ini jadi video ini saya akan mereview mereview PCB ini Hai sehingga teman-teman ada gambar-gambaran nantinya untuk mempersiapkan bahan-bahan atau spare partnya seperti itu dan saya kira harganya ini tidak mahal ya teman-teman masih di bawah angka 100ribuan jadi sambil lalu teman-teman mengumpulkan spare partnya yang membeli PCB ini ke yang bersangkutan Mas Bagus Mardika nah yang pertama saya akan mereview mulai dari awal ya teman-teman di sini kita melihat yang teradanya pada input listrik ya ada dipasang dua kali eme filter saya kira ini adalah desain yang baik karena apa dengan menambahkan dua eme filter pastinya smps ini akan lebih stabil karena fungsi pada eme filter itu ya sebenarnya untuk memfilter frekuensi dimana dia memfilter untuk frekuensi 50-60 saja yang boleh masuk kerangkaian ini jadi frekuensi di luar itu pastinya akan diredam sehingga pastinya ini bertujuan untuk melindungi smps ini dari gangguan frekuensi liar seperti itu Hai dan sebaliknya nantinya jika smps ini bekerja sudah bekerja dan harusnya smps ini tidak akan mengganggu peralatan elektronik lainnya seperti itu jadi seperti itu untuk fungsi adanya double eme filter ya yang terpasang pada PCB ini bagus ya kira desainnya bagus terus yang kedua Hai ini menggunakan untuk NTC NTC pada soft startnya ini menggunakan empat biji NTC jadi dengan adanya empat tempat ya Hai disediakan empat tempat untuk NTC nya ini memudahkan kita dalam memasang atau menggunakan NTC yang ada di pasaran teman 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 bisa menggunakan NTC dengan kode 47 ya jadi jika nanti dipasang nilainya empat yang yang 47 itu 47 Oh ya nanti 47 dibagi empat sekitar 12 Oh ya nanti jadinya 12 Oh pastinya itu akan sama akan baik karena uapnya itu pasti akan bertambah yang mana nantinya akan lebih kuat lagi dalam dibebani oleh rangkaian smps sendiri tidak akan mudah pecah teman-teman Hai seperti itu terus disini juga ada ini teman-teman tuh rally soft startnya ini terpasang rally seperti ini dari rally kodok 12 volt ya teman-teman terus juga sudah ada ini teman-teman rally untuk soft start pfc-nya Hai jadi seperti ini jadi pfc-nya sendiri juga sama seperti smps-sps yang lain kita dilengkapi soft start pada pfc-nya sehingga kerja pfc di saat start on itu tidak terlalu membebani arus petik yang kita pakai seperti itu untuk dioda sendiri ya kita biasa menggunakan dobel ya dioda bapak Hai ah bisa menggunakan 50 10 bisa 50 Ampil 10 asin buvol ya menggunakan dua biji seperti itu nah Hai terus untuk posisi korps-nya ini memang disediakan lebih luas Hai sembungan disini takutnya teman-teman akan menggunakan ukuran pfc yang lebih besar disini disediakan untuk tepat korps-nya ini sekitar untuk korr 5,5 itu sangat pas sekali jadi untuk kontaknya jangan khawatir ukuran 5,5 cm pun ini masuk pas seperti itu Hai kemudian ini ada air sensei untuk sirkuit pfc-nya ini disini disediakan tempat resistor itu enam enam biji ya enam biji dengan ukuran lima watt gepeng Hai jadi teman-teman bisa kita menggunakan resistor 0,1 yang lebih murah harganya dengan dipralel sebanyak enam biji disini tidak perlu menggunakan R0,01 tidak perlu ya cukup 0,1 dipralel enam biji keuntungannya maka kita akan mendapatkan sebuah resistor dengan wad yang tinggi jika dipasang sebanyak enam biji seperti itu teman-teman Nah selanjutnya untuk ini teman-teman untuk trafo FBT PWM nya ini desainnya Hai Mas Bagus Mardika ini memberikan dua opsi pilihan bentuk trafo PWM nya kita bisa menggunakan trafo PWM shankan seperti ini sebentar Hai nah seperti ini Hai ini masuk ya teman-teman pas sekali di sini juga yang kedua bisa menggunakan trafo shankan seperti ini juga ya Hai nah seperti ini Hai mungkin hanya nanti kita tinggal menambahkan lubang saja untuk mengepaskan pada posisi di PCB seperti ini ya teman-teman jadi nyaman sekali kita untuk trafo PWM nya ini masih banyak sekali di pasaran ya teman-teman harga yang murah sekali seperti itu Hai terus untuk ininya Hai untuk mosfetnya sendiri ini menggunakan sama seperti yang SPS biasanya menggunakan double mosfet ya sebaiknya kita tetap menggunakan mosfet dengan spesifikasi 47 ampere 60 600 volt ya kita bisa menggunakan 47 M60 C3 disini terus untuk diodanya diodetnya kita bisa menggunakan ini disediakan dua yang dua biji disini sebetulnya kita menggunakan dua biji saja Hai kenapa karena menggunakan satu itu sangat riskan ya teman-teman karena kalau dioda itu biasanya jika kita ukur ya ya biasanya normal tapi setelah diodet dilewati oleh arus kadang-kadang terjadi error disitu terjadi kerusakan lah maksudnya kita bisa menggunakan diode RU RG 5060 sebanyak dua biji ya teman-teman yang penting speknya itu minimal 50 ampere 600 volt dengan dua kaki ya teman-teman single tipe single ini atau bisa juga menggunakan menggunakan di SEP 6006 itu sama 60 ampere 600 volt terus disini untuk mosfet untuk mosfet PSU PWM nya atau FBT nya kita bisa menggunakan mosfet yang 500 volt bisa ya teman-teman atau mungkin mosfet yang kecil bodinya seperti 11N60 bisa atau mungkin mosfet-mosfet bekas-bekas untuk inverter lost listrik itu juga bisa teman-teman kita bisa menggunakan K berapa itu untuk mosfet PCB nya disini kita bisa menggunakan mosfet dengan bisa mulai dari 35N60 bisa FCA 3560 atau 47N60 itu sama teman-teman tergantung stok yang teman-teman miliki dan untuk GDT saya kira sama ini tetap berukuran 2,5 dengan induktansi saya kira 2MH sampai 3MH seperti itu untuk PWM tetap menggunakan SG3525 disini sudah ada ketelangannya untuk setting frekuensi dan dan setting the time nya seperti itu terus untuk trafo teman-teman ini support untuk trafo E55 ya teman-teman sebaiknya menggunakan E55 saja agar hasilnya bisa maksimal seperti itu untuk aux sclery output tegangan disini disediakan dua kali DC2DC converter step-down LM2596 satu bisa untuk tegangan bias kalau kita pakaikan untuk class D dan satunya juga bisa untuk fun nah pindah ke bawahnya untuk diode diode outputnya ini ya juga sama menggunakan single ya kakinya 2 kita bisa menggunakan diode dengan tipe 30 EPH 03 dengan spesifikasi 30 ampere 300 volt atau bisa juga menggunakan menggunakan R3060 G2 dengan spesifikasi 30 ampere 600 volt atau RURG 3060 sesuai dengan stop yang teman-teman miliki yang penting untuk data spek ampere nya minimal 30 ampere teman-teman nah terakhir ini untuk elko ya elko nya disini disediakan dengan elko yang cukup ya di mana kalau pada PCB berat ramping itu untuk masing-masing elko nya itu tidak sampai 2 cm ya jadi tidak bisa dipasangi ini 1000 mikro 100 volt tapi disini ini bisa karena diameter untuk tepat elko nya itu 2 cm teman-teman kita bisa menggunakan atau masarnya dengan elko yang banyak di pasaran yang nilai 1000 mikro 100 volt seperti itu itu untuk tegangan output 90 volt ya teman-teman lain kali lain lagi jika kita ada target lebih dari 100 volt tinggal kita membeli elko yang yang dengan spesifikasi tegangan lebih dari 100 volt seperti itu Hai nah mungkin itu saja dulu ya teman-teman untuk review PCB kali ini PCB ini yang kedepan akan saya rakit dan kita akan mereviewnya untuk mengukur besar output yang dihasilkan untuk masih bagus Mardika sendiri ini sudah pada trialnya dia merakit PCB ini dan diukur kapasitas outputnya itu kemarin dapat sekitar 6000 watt ya 6.000 watt itu sebuah daya yang luar biasa saya kira jadi teman-teman silakan yang ingin merakit atau mencoba untuk membeli PCB ini ke yang juga beliau nya Mas Bagus Mardika harganya di bawah 100.000 saya kira ini PCB yang kokoh dan cukup lengkap dengan keterangan-keterangan data-data di PCB yang sangat lengkap seperti itu untuk apa namanya review masalah komponen dan lain-lain nanti akan saya buatkan video yang lain seperti itu sekarang ini khusus untuk mereview PCB fisiknya saja Hai semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk merakit atau mungkin belajar merakit SMP seperti itu sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita pastinya akan berjumpa kembali di video-video berikutnya salam sukses untuk kita semua terima kasih